dan ternyata sudah mulai tumbuh kecambah nah seperti ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun berai tanam semuanya berjumpa kembali bersama Mangdewa masih di channel yang sama yaitu channel Dewa Tanam channel yang membahas semua tentang tanaman apa kabar hari ini berai tanam semuanya mudah-mudahan berai tanam semuanya yang menonton video Mangdewa selalu diberi keberkahan oleh Allah SWT amin ya Allah ya Rabbul Alamin pada kesempatan kali ini Mangdewa mau sedikit menjelaskan tentang bagaimana cara untuk menyemai tanaman randu atau pohon randu nah pohon randu ini biasanya digunakan untuk biang dalam penanaman buah naga atau bisa juga untuk keperluan yang lainnya tapi sebelumnya Mangdewa mau sedikit menjelaskan bahwa untuk memperoleh tanaman randu ini kita bisa peroleh dengan dua cara yang pertama yaitu kita bisa menanam dengan batang dengan cara disetek kemudian yang kedua yaitu dengan cara menyemaian atau ditanam dari biji nah pada video kali ini Mangdewa mau memberikan tutorial tentang bagaimana cara menyemai pohon randu dari biji mungkin baraya tanam ada yang belum tahu apa itu pohon randu dan bagaimana bentuknya Mangdewa sedikit mau mengulas tentang pohon randu baraya tanam semuanya ini adalah pohon randu yang Mangdewa gunakan sebagai tiang dari tanaman naga atau buah naga ini kita lihat daunnya seperti ini bentuknya menjari kemudian ini batangnya dan kalau dibiarkan ini bisa mencapai puluhan meter tingginya tapi karena ini untuk tanaman naga jadi tidak dibiarkan tumbuh tinggi dengan cara dipotong kemudian nanti tumbuh lagi nanti dipotong lagi kemudian dari batangnya biasanya keluar duri nah seperti ini durinya ini masih kecil durinya biasanya bisa lebih besar ini batang ke bawahnya seperti ini pohon randu ini sangat cocok untuk digunakan sebagai tiang buah naga karena pertumbuhannya lumayan cepat kemudian tahan terhadap musim jadi Mangdewa menggunakan pohon randu sebagai tiang dari buah naga ini daunnya kemudian itu batang sabang-sabangnya bisa lebih lebat nah untuk yang punya ternak biasanya bisa digunakan sebagai pakan ternak sekarang kita akan langsung ke proses penyemaian dari pohon randu ini selamat menyaksikan 6 semuanya yang pertama kita siapkan wadah boleh menggunakan baki seperti ini ataupun menggunakan wadah yang apa saja yang penting bisa menampung biji randu kemudian ini adalah biji randunya dan wadah tersebut kita tuangkan air secukupnya saja seperti ini kemudian biji randu ini kita masukkan ke dalam air kita rendam di dalam air ini dan kita diamkan selama satu hari satu malam seperti ini ini langkah awal sebelum kita menyemai fungsinya apa ini fungsinya untuk membuka pori-pori untuk keluarnya mata tunas seperti ini kita diamkan kurang lebih satu hari satu malam a few moments later nah ini udah satu hari satu malam sekarang kita akan tiriskan dan akan dimasukkan ke dalam kain seperti ini boleh pakai kain apa saja ini mendewa menggunakan tas dimasukkan ke sini semuanya tujuannya supaya nanti keluar kecambah jadi nanti akan keluar tunas dan menjadi kecambah ini nanti disimpan selama satu hari satu malam juga nah ini sudah masuk di tas seperti ini atau kain seperti ini kita akan simpan selama satu hari satu malam besok kita lihat hasil hasil nah beraya tanam semuanya ini yang sudah disimpan selama satu hari satu malam kita buka dan kita lihat bagaimana hasilnya dan ternyata sudah mulai tumbuh kecambah nah seperti ini ini sudah tumbuh kecambahnya jadi kita bisa langsung tanam di polybag nah ini sudah disiapkan polybagnya kita lubangi dulu untuk menyimpan biji perandu tadi kita lubangi dan tengahnya jangan terlalu dalam hanya kurang lebih 2 cm masuk ke dalamnya nah setelah kita lubangi kemudian kita pilih biji yang sudah berkecambah seperti ini sudah tumbuh akarnya kita masukkan saja biji biji randu ini kita masukkan ke polybag pastikan yang sudah keluar akar sudah jadi kecambah setelah semua terisi biji 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 randunya kita sedikit tutup lubang lubang tadi sudah selesai nanamannya kita tunggu sampai keluar dari polybag ini ini bibit randunya yang sudah berumur 5 hari sudah tumbuh dan sebagian yang ada yang sudah tumbuh tahunnya masih 2 ini tumbuh beberapa hari ke depan itu saja video dari Mangdewa tentang bagaimana cara menyemai tanaman randu mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi baraya tanam semuanya dan dapat mempraktekan di rumah sekian terima kasih atas segala perhatiannya jangan lupa di komen di like dan di subscribe video Mangdewa ini sampai jumpa di video-video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax